Jenderalun jenazah Rahmalia, gadis Aceh yang meninggal di Malaysia beberapa waktu lalu, Kamis malam tiba di rumahnya di Menasah Dayah, Kecamatan Simpang, Keramat, Aceh Utara. Kedatangan jenazah disambut haru oleh para gampung setempat, sementara pihak keluarga tak kuasa membendung tangis. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda akibat terhembus dugaan bahwa almarhumah meninggal akibat pembunuhan dan pemerkosaan. Dugaan itu menyulitkan Ketua Kesatuan Anenangro Aceh Hatokana di Malaysia, Abu Sabah, sebagai kuasa pihak keluarga dalam pengurusan administrasi. Jenazah almarhumah akhirnya diterbangkan ke Aceh melalui Bandara Kuala Lumpur International Airport, KLIA, ke Bandara Kuala Namu Medan, Kamis pagi. Jafar kemarin sempat terjadi kendala karena ada tersebar berita dari Aceh bahwa adik kita Rahmalia binti Jafar meninggal karena pembunuhan dan ternyata itu sama sekali bukan. Adik kita Rahmalia meninggal dengan baik di tempat tinggalnya di Malaysia. Sesudah adanya hasil bisum, itu baru dapat dikeluarkan rekomendasi dari KBRI untuk kemulangan ataupun izin mengulangkan jenazah di tanah air. Almarhum dikabarkan mengalami sesak nafas dan riwayat itu sudah ada semenjak dia belum berantau ke Malaysia.